Intro Selamat bertemu kembali di Sintronik Channel Di hadapan kita sudah ada sebuah diagram Diagram sederhana Saya dekatkan lagi Sebuah diagram sederhana yang sudah kita diskusikan saat yang lalu Mengenai emergency stop Ini diagram sederhana Sesuai tidak terlalu rumit Kita mendapatkan Ide nya Artinya kita bisa lihat disini Misalkan saya start Ini adalah start aman Dua buah tangan Atau dua ibu jari Yang menekan Sehingga tangan kita Aman dari Mesin Press atau mesin Punch Nah di bawah sini Saya tambahkan sebuah emergency stop Seperti semuanya Jadi ini stop Yang dipakai untuk Emergency Ini terlalu sederhana Terlalu sederhana artinya Tetapi yang penting kita mendapatkan ide Bekerjanya Kita start lagi Start lagi Kemudian kita lihat bahwa Itu bisa kita pakai sebagai emergency stop Nah Sekarang Akan Saya geser dikit ya Akan saya Seperti diskusi kita yang lalu Yang disebut dengan pengaman itu Kita bisa Memanfaatkan Dua buah push button Pada saat yang lalu Saya tidak pakai push button Tapi pakai skakelar Tetapi sekarang kita pakai Yang disebut dengan push button Push button dalam sistem listrik Sehingga Operasinya Pengoperasinya lebih mudah Terus kemudian Cara menekan Tombol Emergency Juga lebih mudah Diharapkan bahwa Keamanan operator Bisa lebih terjamin Nah ini adalah diagram yang Sederhana Seperti yang saya sebutkan tadi Ini ditekan oleh Dua buah Ibu jari kita Kiri dan kanan Atau dengan handle Kemudian ini emergency stopnya Pada saat yang lalu Kita sudah mendiskusikan Diagram semacam ini Tapi tanpa emergency stop Ini dia Ini diagram listriknya Diagram listriknya Akan saya copy Saya masukkan di diagram Yang Kita rencanakan Dengan emergency stop Ini Kita masukkan Seperti ini Geser kemari Sehingga kita lihat bahwa Ini adalah Diagram yang Akan kita gabungkan Ini sudah ada Apa Ini harus saya upah ya Jadi saya harus saya upah Ini ya Saya hapus sebelah sini Tidak terganggu Nah ini diagramnya Kita perhatikan Masing-masing terganggu Atau tidak Oke Jadi ini Ini berjalan Bisa berjalan sendiri Kemudian ini juga bisa berjalan sendiri Secara pneumatik Kemudian emergency stop Saya tekan Nah ini kembali Stopnya Baik Kita sudah membuat diagram ini Diagram ini kita copy dari Saya copy dari Diskusi kita yang lalu Nah Penggerak ini Saya hapus Saya ganti dengan Yang disebut dengan Salenoid Mana librarynya Atau Saya pakai yang ini Salenoidnya Mudah-mudahan Saya tidak salah Kita coba dulu Apakah salenoidnya aktif Saya berikan dia nama Seperti ini ya R2 Ya Karena ini bagian dari R2 Sebaiknya kita melakukan Satu persatu Supaya tidak Tidak sulit melakukan Tracing Kesalahan Nah ini ya Kita lihat Ini Ini emergency stopnya Nah kita kembali Baik Diagram yang pertama Sudah berhasil Ya Ini sedikit saya geser Untuk memberikan tempat Nah kalau saya menambahkan lagi Di sini Nah Sekarang yang kedua ini Ingin saya juga Pakai sistem Dihidupkan dan dimatikan Dengan Sistem listrik ya Copy Kemudian saya paste di sini Letakkan di sini Kemudian saya sambungkan Saya hubungkan Secara pneumatik Ya Nah ini saya ganti Namanya share Memakai R4 Ya Karena ini Penggeraknya adalah R4 R4 Oke Nah sekarang kita lihat Apakah dia bisa Beroperasi dengan Benar atau tidak Setelah saya tekan Apa Otomatis stop Otomatis start Ya kita lihat bahwa Ini Tidak ada gangguan ya Sehingga waktu saya start Pertama Dia bekerja Ibu jari saya yang kedua Yang sebelah kanan Yang tadi kiri Yang sebelah kanan Bisa bekerja Jadi saya Bisa memakai Jadi dalam diagram ini Kita bisa memakai Dua buah push button Ya ingat ya Push button itu setelah ditekan Kita lepas Ya dia akan lepas Bukan seperti Sebagai kelar ya Begitu kita tekan Dia akan Menekan terus ya Seperti ini ya Emergency stop Nah ini adalah Diagram yang sudah Kita gabungkan Diagram sederhana Dengan Emergency stop ini Dimana Emergency stopnya ini Yang saya inginkan juga Berfungsi Sebagai Berfungsi Yang dioperasikan oleh System Restrict juga Ya Dengan mudah Saya copy bagian yang terakhir ini Ya Edit Copy Kemudian saya paste Ya Disini Rupanya kurang geser dikit ya Oh cukup Ya Baik seperti ini Kemudian saya gabung Saya hubungkan Nah Kalau sudah Menghubungkan seperti ini Anda harus ingat Bahwa ini Harus kita ganti Ya Kalau ini tadi sudah ada R4 Kita ganti ini Menjadi Di R5 Jadi jangan sampai Kita Apa namanya Terjadi Double function ya Sehingga Diagram tidak Tidak Beroperasi dengan Benar Ini adalah R5 Ini Adalah R5 Properties R5 Oke Kemudian ini juga Adalah R5 Properties R5 Oke Kita save dulu Supaya tidak mati Save Oke Nah Kita lihat Diagram ini Ada kesalahan tidak? Oh Bisa ada kesalahan rumahnya Karena R5 Ini Rupanya Sudah dipakai Siapa yang memakai ini ya? R4 R5 Oh maaf Ini ada R4 ini Harus kita ganti juga Menjadi R6 Ya Properties R6 Oke Kita coba lagi Aman ya Nah Kita lihat Rangkaian ini Apakah dia sudah bekerja Dengan mana atau tidak Ya Jadi Kita start Dia bekerja Kita start Dia bekerja Ya Ini untuk Emergency stop Tetapi ini Apa DCV nya belum saya ganti Tapi kita mau cek Listernya bekerja Atau tidak Oke Jadi Listernya sudah bekerja Dengan baik Ya Termasuk Itunya Sistem Pneumatiknya Ya Saya kesel lagi sedikit Supaya terlihat Dengan jelas Ya Nah Ini akan saya ganti Ya Ini Saya Save lagi Ya Ini akan harus saya ganti Tapi Anda perhatikan Ya Yang saya pakai disini Ini adalah sebuah Apa Selenoid Ya Yang sedikit berbeda Anda ingat-ingat ya Anda review Saat yang lalu Selenoid yang saya pakai Adalah Pneumatik Tetapi Masukannya adalah Yang ini Ya Setelah saya hapus DCV yang Apa Manual tadi Saya menambahkan Dengan sebuah DCV yang Spesifik ya Agak berbeda ya Kita lihat Nanti kita lihat Bedanya Ini adalah Selenoid yang ini ya Saya pakai Selenoid yang ini saya pakai Kemudian saya sambungkan Saya hubungkan Ya Sekarang Mengapa Alasan saya pakai Selenoid ini Anda lihat perbedaannya Yang selenoid yang di atas ini Dengan yang di bawah Ya Pada saat ini Pada saat berhubungan Pada saat semuanya off Kita lihat panah ini Panah ini Berbalikan ya Dengan yang ini ya Tujuannya apa Waktu dia start Ini langsung tekanan uli Langsung naik ke atas Ya Sebelum dia beroperasi Ya Meskipun disini stop Ya Tapi ini tujuannya Nanti adalah untuk start Demikian juga disini Ini di stop Tujuannya juga untuk start Ya Sedangkan disini Sebelum dia ditekan Atau sebelum dia beroperasi Ini saya beri Properties R6 Ya Karena ini Adalah bagian dari R6 Ya Ini R6 ini ada solenoid Ya Ada lambangnya Seperti ini Solenoid Untuk penematik Atau hidrolip Ya Jadi ini Waktu dia menyala Langsung Tekanan itu lewat Ya Seperti itu Nah di atas ini Kalau Belum ditekan Ya Tentunya dengan tombol Ibu Apa Tombol Apa Normally open Button ya Bus button Untuk buah Dua buah ibu jari Dia belum Beroperasi Mari kita lihat Ya Untuk memudahkan Kita melihat Beda dari kedua Apa DCV ini Kita start Ya Tidak ada masalah Jadi Terlihat bahwa Semuanya berjalan dengan baik Kita start Kita lihat tekanan ini Ya Pada waktu Ini Pada waktu DCV ini Beroperasi Langsung tekanannya Naik sampai kemari Sampai ke DCV Yang ke Yang kedua Ya Tanyakan Ya Perjalan dia Semuanya bebas Kemudian Emergency stop Ini saya tekan Ya Dia akan berpindah Ya Stop Ya Jadi tolong Dilihat lagi Di review kembali Mengenai dua buah Sub Apa DCV yang mirip Tapi berbeda Ya Berarti ini Saya Stop Ya ini Kalau kita mau Stop yang satu ini adalah sebuah Emergency stop Ya Artinya Ya Menghentikan semuanya Ya Tapi itu sistem yang lain Tapi kita lihat Sistem dasarnya dulu Ya Kita start Atau menyala Langsung on Kemudian begitu Emergency stop Saya tekan Berhenti semuanya Ya Saya kira Demikian Terima kasih telah menonton Terima kasih.